Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedrosi Mister Kali ini di depan kita ada karburator ya Merek Nibi versus merek UMA Dan juga ada merek Kawahara Dan ada juga merek Sunworld Sebetulnya saya ingin versus kan Yang Nibi dengan si UMA Bang, suka ada yang nanya Bang, lebih baik merek Nibi atau merek UMA ya kan ya Nah, kalau merek UMA memang malang melintang Yaudah lama bermain di karburator merek UMA itu ya Bahkan di era-era karburator terakhir-terakhir itu Sebelum injeksi menyerang Karburator UMA banyak dipakai oleh tim-tim balap ya Menggantikan merek Keihin dan Mikuni Saat itu UMA menjadi alternatif baru Karena performanya memang enak Nah, banyak yang bilang Bang Lebih baik merek UMA Atau merek ini Nibi Nah, kalau merek Nibi ya sejujurnya ya Saya bukannya, bukan sombong juga sih Yang mempopulerkan pertama brand Nibi itu Saya Saya ingat waktu pertama dulu Saya menjelaskan Pas PE24 merek Nibi Dulu brand Nibi itu belum banyak yang tahu Belum banyak yang kenal ya Bahkan mungkin masih asing dengan merek Nibi ini ya Tapi setelah saya review PE24 Saya juga beli beberapa produk-produk Nibi Terlengkap Saya review Nibi ya Nah, Nibi juga ada versi lama dan versi baru Nah, ini lihat Ini versi lama Menurut saya ini yang terbaik ya Nah, ini versi baru Bentar, saya ambil versi baru Nah, eh Ini versi lama ya Ya Ini versi lama ya Dan ini versi baru Bedanya apa? Nah, ini versi lama, versi baru ya Nah, ini ukuran Kebetulan yang lama Saya punyanya 32 Ini 34 Tidak masalah ya Ini hanya sebagai contoh Yang lama Yang baru Mungkin dari emblemnya Sebelah kanan ya Ada sedikit perbedaan Yang baru Itu agak sedikit Agak gede sedikit Tapi tidak terlalu gede Tapi yang paling menonjol Pada bagian sisi yang satunya lagi Nah Kalau pada versi lama Hanya tulisan PWK aja Dan ini N32 Kalau 34 Berarti N34 Sementara yang baru Ini ukurannya 30 32 Udah tercetak Dan di checklist Senggak sepidol aja Itu ya Dan menurut saya Dari yang sering tes Nibi Keduanya memang enak Yang versi lama Dengan versi baru Bentar ya Bahas Nibi dulu Nanti setelah itu Kita bahas yang Uma Karena satu-satu dulu Nah, yang baru itu Memang performanya bagus Tapi Sedikit lebih bagus yang lama Jadi beruntung yang lama Bahkan kalau boleh jujur Ini ukuran 32 Ini ukuran 34 Malah menurut saya Saya sering pakenya yang ini Karena Lebih enak Justru yang versi lama Sedikit Tapi memang dibanding Dengan merek-merek lain Ya Merek Nibi ini lumayan bagus Ya, saya masih ingat dulu Review PE24 Itu pertama Mungkin orang gak tau Merek Nibi Jarang ada yang tau Sekarang, wah Youtuber-youtuber lain Udah sering Bahas Nibi Malah sekarang Saya jarang bahas Merek Nibi ya Mungkin saya tugas Saya udah 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 purna tugas Untuk bahas Nibi Karena Nibi enak Ya mungkin diteruskan Sama youtuber-youtuber Lebih besar ya kan ya Untuk merek Nibi ini Bahkan yang versi terbaru Kalau gak salah Saya lihat ya Ada jalur olis sampingnya Nah, maksud jalur olis sampingnya Seperti ini Nah Ini ya Uma Memang ini Uma ini Ukuran 32 Yang versi kedua ya Ini untuk Uma Versi kedua Ini memang sangat bagus Ada poin beberapa keunggulan ya Poin dari si Uma Versi terbaru ini Bahkan udah saya review juga Tapi ini head-to-head ya kan ya Ini saya 32 Kebetulan ini Saya punya juga Nibi yang 32 Ya Nibi 32 ya Versi Ini ya Versi Awal Jadi versi awal Dengan versi baru Sekali lagi ya Beda ya Kalau yang versi baru Agak sedikit terang Mungkin di video Gak terlalu jelas Agak sedikit terang Memang tidak terlalu signifikan Dan ininya ukurannya 33,3 Tercetak Jadi yang di checklistnya Yang misalnya 34 Checklist Kalau dulu Tulisannya PWK doang Baru di ini Di laser N32 Atau N34 Atau N30 Ya kan ya Untuk depannya juga ya Hampir sama Cuma memang hard chrome nya Lebih berpoli Yang versi lama Hard chrome nya Untuk skep nya Lebih berpoli Versi lama Saya buka aja ya Supaya Enggak penasaran Nah ini ya Ini Versi lama Agak sedikit berpoli Baik ukuran 30, 32, 34 Dan versi baru Ini Ini ya Lebih halus Ini untuk Nibi ya Ada tulisannya sama Ini Nibi ya Ini juga ada Cuma saya gerus kemarin ya Saya gerus kemarin Supaya angkatannya Lebih tinggi Karena ini Suka agak mentok Sedikit Jadi ini Supaya agak tinggi Bukaannya Jadi saya babat Aslinya Ini ada tulisan N34 Ukuran 34 4,5 Ini 4,5 Ini ya Ukuran ini Karena yang PWK 28 Ukurannya 34 Ini Apa 2 Ukurannya 35 Ini 45 ya Oke Ini lebih berpoli Persilamatan Kalau dibandingkan Dengan UMA Apa sih Keunggulannya ya Nah Pertama mungkin Supaya adil lah Ini yang ukuran 32 Sama-sama Sama-sama ukuran 32 Saya buka skepnya dulu ya Nah Sama-sama ukuran 32 Tapi memang Si UMA ini Moncongnya Lebih super flow Untuk versi kedua ya Karena UMA juga Ada versi pertama Dengan versi kedua Nah ini bedanya ya Nah ya Lebih gede tuh ya Lebih gede Ini 32 Atau 34 Normal Moncongnya ya Ini sebagai pembanding Ini 34 ya Ini 32 Sama moncongnya Ya Sementara Si UMA Lebih tirus lagi ya Lebih monyong lagi Lebih Super flow lagi Keunggulannya jelas Gini ya Gas speednya Lebih bagus yang Si UMA ya Ini dari Faktor performanya Ini lebih bagus Dari Si Ini ya Si UMA itu Lebih bagus Daripada si Nibi Bukan cuma dengan Nibi doang ya Misalnya ini ada Merek Sunwall Ini itu sama dengan Kawahara Versi pertama Satu public Sunwall ini ya Ini ya Tuh ini dengan Merek lain aja Takutnya diskriminasi Kok Kok dengan Nibi doang Ada Apa Referensi lain Nggak ya Referensi lainnya Sebagai acuan Ya ini Ini ukuran 34 PWK Merk Sunwall Tuh Moncongnya Masih lebih Gede Yang Yang Umah Tuh Lebih super Flow Dibanding dengan Merk ini juga Ini gas speednya Lebih Kenceng Ya Gas speednya ya Lebih kenceng CFM Dan gas speed Ada pada Karburator Itu udah Saya jelaskan ya Di video lain Saya nggak jelaskan disini Karena udah Saya jelaskan ya Nah ini tentu Lebih Akselerasinya Lebih mantap Ya Lebih Joss Dan juga Lebih Spontan Udah gitu Putaran atas Stock speednya Pasti lebih tinggi Nah ini Sebetulnya Nggak pakai Velocity juga Ini udah bagus Untuk yang si Umah ya Untuk meningkatkan gas speed Tanpa velocity Juga sebetulnya udah bagus Maksud velocity itu Seperti ini ya Ini cantah ya Kawahara versi kedua Ini supaya Lebih super flow lagi Otomatis Pakai Namanya Pelok Atau velocity Ya Seperti ini ya Macem-macem peloknya ya Udah saya bahas juga Di video lain Tentang velocity itu Apa sih Gunanya Nah Ini nggak usah pakai Begini juga Yang si Umah Ini gas speednya Udah mantap ya Gas speednya Udah mantap Terutama Untuk karburator besar Biasanya Karburator besar itu Venturi makin besar Gas speednya Sedikit kurang ya Makin agak kecil Nah dibantulah oleh Moncong begini Untuk Mengurang Apa Untuk Menyiasati gas speed Yang agak kurang Jadi ini jadi Kenceng lagi lah Kasannya seperti itu Awamnya ya kan ya Nah Tentu lah Kalau dengan Ebi ya Ini bahannya beda Yang satu Yang satu lebih Ke ala-ala krom Yang satu lebih ke ala-ala gelap Normal karburator pada umumnya Kedua performa karburator ini ya Sama-sama bagusnya Ya Untuk kedua karburator ini Sama-sama bagusnya Tapi untuk versi kedua ini ya Untuk versi kedua ini Agak sedikit lebih unggul Si Umah Tapi kalau dengan yang versi pertama Nibi Baik versi pertama dengan kedua Atau dengan Umah Versi pertama Performanya hampir sebanding ya Tapi kalau dengan versi kedua ya Si Umah versi kedua Menurut saya Agak unggul ini sedikit Karena memang saya juga udah pake ya Udah pake di motor itu Di motor saya yang ini ya 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 Di motor saya yang ini Si Unyil Udah saya pake Ukuran ini 32 ini Dengan 32 ini Emang sih Ini akselerasinya Lebih Lumayan lebih Inilah Lebih Lebih terasa gitu Akselerasi si ini Dengan ini dengan ini ya Untuk yang versi kedua Nah versi kedua bedanya ini ada V2 ya Versi kedua Karena Kak Anoksi Umah juga Apa Untuk si Kawahara juga Ada versi pertama Versi kedua Kalau si Nibi Versi pertama dengan versi kedua Ya bedanya tadi ya Dijelaskan Seperti itu Dan memang enak yang Sedikit lebih enak Yang versi pertama Kalau versi kedua ya Enak Enak juga Tapi Menurut saya lebih enak Yang versi pertama Hampir dulu ingat ya Karbulator Kawahara Ya Ini sebagai Selingan aja Sebagai acuan Pembanding aja Kawahara Versi pertama Itu enak Enak banget Bahkan saya Masih pakai ya Detik ini di motor saya yang ini ya Nah di motor saya yang ini Saya masih pakai Kawahara Maaf ini agak gelap Versi pertama lah Pokoknya itu lah Tuh ya Tuh itu Kawahara Versi pertama Itu enak banget ya Enak pakai banget Tapi entah kenapa Sejak versi kedua muncul Jadi Kawahara ini performanya Biasa-biasa aja Memang gak buruk Memang gak Apa Gak terlalu jelek Tapi hasilnya Performanya Biasa-biasa aja Beda dengan ketika Saya versi pertama itu Luar biasa Jujur Nilainya 9 plus Kalau ini mungkin nilainya Ya 7,5 lah Atau 8 Makanya jarang Yang pakai Kawahara Ya Saya pribadinya jujur Biasa aja Bukan sekali lagi ya Perlu dicatat Bukan gak enak Ini performanya Biasa aja Gak terlalu memukau Ya Standar lah Standar lah PWK pada umumnya Enaknya Standar Kalau yang PWK versi pertama Yang merek Kawahara ini Enak Kenapa sih bang Suka ada versi pertama Versi kedua Jadi begini ya Kawahara itu brand Dari Indonesia Cuman membuat Membuat karburatornya Tidak di Indonesia Jadi pesen ya Pesen ke pendor Bisa di Taiwan Atau di Cina Mungkin Si Kawahara ini Pindah pendor Atau pindah pabrik pembuat Atau bisa tetap sama Pabrik pembuatnya tetap sama Pendornya tetap sama Cuma beda mesin Beda mesin pembuatan Itu entah kenapa sih Ya intinya beda lah Ini udah saya bahas juga Atau mungkin saya nanti bahas juga di video Nanti akan bahas Kepala versi pertama dengan kedua Ya kan ya Ini memang ya Versi kedua ini ya Kurang Memuaskan gitu Bagus Bagus Tapi bagusnya standar lah Bagus biasa Gak terlalu wow Seperti versi pertama Yang saya pakai Sampai detik ini ya kan ya Nah bahkan Kawahara versi pertama itu Pabriknya sama dengan Sunwall Makanya saya Kenapa saya beli Sunwall Ya Karena cari Kawahara versi pertama itu Susah Akhirnya saya tahu lah Saya ini tahu lah Tentang karburator Rata-rata Udah gak asing ya Cuman kalian mungkin Gak tahu aja Satu pabrik Beda merek Jadi kita misalnya punya mereknya Perusahaan saya misalnya Pedro Racing Saya membuat karburator pesen di Taiwan Atau di Cina Yang pesen di misalnya di pabrik A Yang membuat karburator di pabrik A itu bukan cuma merek Pedro Racing aja Bisa aja merek Misalnya Budi Racing Merek Arif Racing Atau Bang Bang Racing Misalnya seperti itu Jadi Satu pabrik Kita membuat Berbagai macam merek Misalnya saya Pedro Racing buat Ada lagi Bang Bang Racing buat Itu udah biasa ya Di dunia per otomotifan itu udah biasa Ya contoh misalnya Apansa Bikinnya di pabrik Daihatsu Misalnya itu Apa Expander Bikin juga untuk Apa Lipina Itu sama seperti itu ya Sama juga dengan Karburator Seperti ini ya Jadi Ada versi pertama Versi kedua Terus satu pabrik Kadang sama Satu pabrik kadang sama Ya Cuma beda merek aja Barangnya sama Cuma beda merek Itu udah hal yang lumrah Nah jadi kesimpulannya Bang Dari si merek Kawahara ini Apa Si merek Nebi ini Dengan si Uma ini Enak mana Terus tadi Kawahara Dengan Sunwall Sebagai acuan Nah Dari ini Untuk tipe standar Memang Secara performa Ya Unggul yang ini Versi kedua ya Kalau dengan versi pertama sama Dari harga mungkin ini Sejutaan Ini hampir sama lah Harga beda Beda seratusan Mungkin lah Hampir sama ya kan Tapi Untuk Nebi juga ada Versi yang hitam ya Black Dan juga yang Powerjet bisa di-stel ya Jadi maksud Powerjet bisa di-stel Udah saya jelaskan Jadi kalau ini Yang standar begini ya Merek ini Kawahara Merek Uma Dan lain sebagainya Untuk ukuran pilot jet Apa Powerjetnya diganti-ganti Dibuka diganti ukuran Kalau ini tinggal diputar-putar aja ya Kelemahannya Ini kalau ngerimer susah Itu aja sih Ini black ya Nah jadi Kalau secara performa Ya Dibanding dengan versi kedua Kawahara Apa Nibi dengan versi kedua Uma Unggul ini sedikit Kalau ini Misalnya Nibi sebagai Pembandingan lain deh Dengan Kawahara versi kedua Unggul Nibi Terus Uma Dengan ini Kawahara Unggul Uma Nah ini yang Paling dasyat nih Sunwall Dengan Nibi Dengan Uma Unggul mana Sejujurnya saya Pengen pilih Sunwall Tapi Hasilnya memang Sebanding Untuk urusan performa Tapi harganya Sunwall Lebih mahal Bos Aduh Hampir 2 juta Waktu itu Jadi kelemahannya di harga Performa sebetulnya oke nih Mantap Sunwall Tapi Nggak beda-beda jauh Si performanya Dengan Nibi Dengan Uma Versi kedua Jadi performanya memang Sebanding lah Ya Oke gitu Review singkat Berdasarkan pengalaman saya Yang udah pake Karburator ini Jadi kalian pilih mana Mau Nibi Mau Uma Mau Sunwall Tapi Sunwall udah Hampir nggak ada Distributornya di Indonesia ya Terus atau Kawahara versi kedua Saran saya Pilih kedua Merek yang utama Tadi saya jelaskan Nibi Atau Uma Alternatif Aduh maaf Alternatif lain ya Kawahara Lumayan Kawahara juga bagus Harganya cuman ya Agak sedikit mahal Si Kawahara Itu kelemahan Kalau Kawahara mungkin harganya Sama dengan Mereka berdua Di sejutaan Ini sejutaan Sejuta seratusan Itu udah sejuta Sejuta enam ratusan Sejuta lima ratusan Jadi harganya Kawahara Udah nggak masuk dah Menurut saya ya Dengan melihat Harga yang kedua ini Lebih murah Jadi ini Boleh lah Dipinang Ini Kawahara juga bagus Boleh juga dipinang Jadi Sekali lagi Pilihan kembali kepada Anda Duit-duit Anda Motor-motor Anda Silahkan Saya cuma Referensi dari pengalaman pribadi Oke Itu aja kan Sukses buat kita semua Selamat pagi Selamat siang Selamat malam Bang Pedro Si Mister Teknik Mantap Gaspol Terima kasih telah